Baik, untuk acara hari ini, apabila Bapak-Ibu ada pertanyaan, ketika pemateri menyampaikan, Bapak-Ibu boleh menetikkan di kolom chat terlebih dahulu. Atau Bapak-Ibu boleh menekan fitur raise hand atau angkat tangan setelah pemateri menyampaikan materinya. Jadi ada dua pilihan, Bapak-Ibu boleh menetikkan kolom chat melalui kolom chat, atau Bapak-Ibu boleh menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Baik. Halo Bapak-Ibu, boleh ditapilkan langsung slide PPT-nya. Baik, Bapak-Ibu, mari menyaksikan langsung, kita belajar bersama-sama. Dan inilah topik dari NFT, Creator, dan Eden Secret. Selamat menikmati Bapak-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini terdengar ya suara saya? Terdengar? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Oke, kita di sini akan, oke kalau begitu kita di sini, kita mulai saja. Kita akan membahas tentang yang disebut NFT atau non-fungible token. Sebetulnya sudah ada yang familiar dengan istilah NFT? Sudah, Pak Ibu? Sudah ada yang familiar dengan istilah NFT? Atau sudah pernah dengar? Atau mungkin... Hah? Punya dengar, Pak. Zoom. Punya dengar? Sudah pernah dengar ya? Badan Ano, NFT creator nih. Jadi NFT itu adalah non-fungible token. Atau saya bilang non-interchangeable unit of data. yang dia masuk ke dalam sistem yang namanya blockchain. Jadi, seperti yang ketahui-tahui ya, kalau blockchain itu, kalau orang tahu ya, misalnya ya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah dengar salah blockchain? Berangkali. Belum, Pak. Belum tahu. Jadi, blockchain itu adalah sebuah sistem ya. sebuah sistem yang dimana dia di situ terdapat sebuah unique code. Kode unik gitu ya. Kode unik itu bisa menjadi sebuah jadikan sebuah kayak semacam apa namanya pertahan-pertahan bukan apa, selamanya kode untuk sebuah aset. Bisa itu berupa barang yang ada bisa seperti kata real estate, emas, dan sebagainya. Atau mungkin yang sifatnya karya atau dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh karya NFT. Dia sebuah karya digital yang dan dia dijual di pasaran. Nah, kelihatannya sederhana memang ya. Simple, cuman ya enggak simpul, sebetulnya ada beberapa ini apa namanya elaborasi dari sebuah konten digital gitu ya. Dia ini ada berbagai macam tipe gitu dari karya ini. Kemudian karya ini dijual. Minyak karya ini dijual. Nah, yang menjadi beda dengan mungkin kita menjual secara fisik gitu ya. Konten ini dia memiliki sebuah kode digital. dimana kode digital unik itulah yang menjadi oke, ini karya ini kodenya ini gitu loh. Dia enggak bisa beda dengan karya yang lain meskipun dia gambarnya sama. Jadi kode digital itu yang 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 menjadi istilahnya yang disebut blockchain. Nah, kemudian bagaimana sih kerjanya gitu. nah, jadi kode blockchain itu menjadi kode sertifikat. Misalnya gini, kita punya emas gitu ya. Pasti kita butuh yang ada yang nama sertifikat dari emas gitu kan. Dan membuktikan bahwa emas itu adalah original. Misalnya dari Antam atau dari mungkin apa gitu ya. Kerusahaan yang dia menjual penjual emas atau penjual atau properti real estate gitu kan. Kita punya sertifikat tanah. Sertifikat tanah itu kan bagi bukti bahwa itu hak milik kita. Nah, begitu juga dalam istilah blockchain atau disini kita bilang NFT ya. Jadi karya yang kita upload itu baik berupa karya digital tadi atau mungkin sound, suara atau audiovisual gitu, video gitu. Nah, itu memiliki sebuah kode digital di sana. Kode digital itu menjadi sertifikat dari dari karya yang dibuat. Nah, misalnya ada orang mungkin mengarang sebuah sound gitu, lagu atau apa macam-macam kemudian di upload. Nah, biasanya untuk menghindari pembajakan dan sebagainya kita butuh yang namanya sertifikat. dan umumnya sertifikat yang ada fisik mungkin bisa dirubah, bisa di, apa namanya, dia harus butuh banyak orang untuk melakukan cap dan sebagainya sehingga untuk mengetahui bahwa-bahwa itu authentic. Nah, dengan sistem NFT dan blockchain ini, maka karya sederhana yang kita buat itu unik. Jadi, dia hanya butuh satu kode itu yang menurutnya bahwa itu karya kita dan itu gak bisa dirubah. makanya istilah kayak cryptocurrency itu bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah mata uang yang dia mata uang itu unik dari setiap mata uang itu. Jadi, dia gak mungkin bisa dipalsukan. Dia digital dan dia bisa dipalsukan. terus tadi kita masuk ke blockchain ini tadi ya, tadi sudah dijelaskan. Dia, dia fasilitas yang bisa merekort segala-gala transaksi, tracking aset dan bisnis network dan lain sebagainya. Ya kan? Dan dia menjadi sebuah istilahnya kode unik untuk sebuah suatu konten atau karya atau aset dan sebagainya. Nah, terus apa sih istilahnya apa sih yang menjadi NFT itu spesial? Kita lihat di sini ada banyak platform dari NFT itu. Pertama di sini ada OpenSea. seperti kita lihat Gozali misalnya. Pernah dengar Gozali Everyday itu ya, yang dia mengupload foto wajah dia, foto selfie dia yang ya gitu aja gitu. Terus kemudian bisa dihargai sekian mahal itu. Kenapa itu bisa laku gitu? Yang jelas, satu, dia ada keunikan satu dari gambarnya. Karena meskipun dia gambarnya apa namanya, muka dia, tapi di background itu dia selalu berganti ya. Backgroundnya ganti terus panjang waktu itu. Dia nggak sama selama background. Dua, dia masuk ke dalam blockchain. Sehingga sudah gambarnya itu, setiap gambar unik dia masuk dalam blockchain. Yang kemudian itu menjadi laku di pasar. Sebetulnya yang bikin laku bukan gambar dia, tapi kode blockchain itu yang menandakan bahwa ini adalah barang red, barang unik yang nanti suatu hari akan laku dijual. Itu disebut NFT. Jadi hampir sama sebetulnya kita bicara crypto karansi kita beli Bitcoin satu dulu seharganya mungkin murah sekarang satu Bitcoin seharga 900 juta. Makanya betul-betul istilahnya ya wow cukup mengejutkan. Nah disini kita kita mulai berwisata ke namanya NFT platform. Disini ada banyak NFT platform. Tadi yang pertama ada OpenSea. Ini yang dipakai sama Gozali untuk menjual NFT dia. Foto dia sehari-hari dijual. Kemudian disini ada Nifty. Kemudian disini ada Rarible. Ini sama semua platform NFT untuk menjual karya baik visual mau audio atau maupun audiovisual. Terus disini ada Makers SuperRare. Terus disini ada Atomic Market. Ada banyak ada Accent. Terus ada Mintable. Ada Makers Place. Terus Non Origin. Sebetulnya ada beberapa lagi banyak gitu kan. Nah disini kita bisa melihat ya. Kayak mungkin ini. Salah satunya ini adalah OpenSea. Kebetulan dan kita untuk masuk ini kita gak perlu bikin akun gitu ya. Karena kita cukup mengkoneksikan dengan wallet atau dompet digital kita untuk kesini. Sehingga kita bisa masuk kita beli-beli karya atau kita ingin menjual karya kita. Dan ini disini di OpenSea ini dia gak harus bentuknya seperti itu ya. Gak harus bentuknya karya gitu dan bentuknya kayak gini. Bisa juga dia berupa tiket misalnya. Atau buku pelajaran gitu. Ya kan. Kita nge-upload buku gitu misalnya ya kan. PDF atau apa gitu dalam NFT. Secara gak langsung buku kita digital itu sudah terkoneksi dengan yang namanya cryptocurrency. misalnya covernya atau apanya gitu untuk buku karya ini udah ada cryptocurrency. Jadi itu satu bisa jadi buku itu banyak dijual tapi buku itu unik-unik. Dalam artinya dia setiap buku punya 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 kode kode unik yang membedakan dari buku yang lain. Contohnya ini kita lihat. Ini ya Invisible Frame. Nah ini gambarnya sama semua. iya kan. Nah gambarnya sama semua. Tapi ketika kita klik ini dia pilih kode yang berbeda satu sama lain. Nah ini ini owner iya kan. Details nah ini aja kodenya. Kode inilah yang membedakan dengan kode yang lain. Ya kan. transaksinya kita bisa lihat disini ya. Dan seharga sekarang harganya adalah 22.777.000 US 453 US dolar. Ya karena dia seharga seribu oh sorry ini ini apa namanya ini ya kontrak ininya ya. Oh ya bener bener bener. Seharga 11.192 ethereum. Jadi 1 ethereum itu sekitar 35 juta sekarang. Ang sekarang 6 ETH ya kan. 14.000 US ini kontrak dia. Seluruhan karya dia. Ini sekarang seharga 14.380 US dolar. Bisa dibilang ya cukup mahal untuk satu karya ini. Karena dia otentik dari segi kode. Jadi mungkin bisa aja kita upload sebuah atau mungkin poster gitu ya atau apa gitu poster karya kita atau apa yang kira-kira disitu ada ada semacam pengetahuan yang kita share gitu. Cuman kita menghindari nama kemajakan. Nah salah satu caranya adalah dengan sistem blockchain ini. Misalnya kita upload di NFT gitu. ada banyak yang kita bisa lihat mungkin dari ranking disini ya. Nah disini kita bisa lihat banyak NFT yang game bisa dibilang menjuarai jadi kita peringkat dan ini kategorinya kita bisa lihat fotografi atau utilitas misalnya. jadi gak cuman harus gambar itu ya. Atau kalau ini masih ini. Misalnya fotografi. Nah ini fotografi dia foto yang di-upload ya. Nah foto kayak gini kan. Cuman foto ini punya identitas tersendiri yang dia membedakan dengan foto-foto yang lain jadi sebuah karya atau sebagainya. Atau sertifikat kita bisa meng-upload sertifikat kita gitu. Sertifikat bukan sertifikat rumah. Mungkin kita apa namanya butuh sertifikat sebuah misalnya tadi sebuah karya kita membuku untuk apa dia ada kita sertifikat gitu. Yang kita beli buku ini otomatis kita kasih dia sertifikat NFT-nya gitu. Sehingga dia beli sertifikat itu juga beli bukunya. Itu juga bisa. ada beberapa yang dia nge-share kayak apa namanya foto buat nah ini video ya nah ini kita bisa lihat video jadi dia video ini mungkin ada pertanyaan ada pertanyaan aku jali omoto atau jali kalau kita bisa lihat ya dikit kata abis dia bilang aku suruh aku ternyata terus dia nanya hubungannya lebih kuen aku udah males banget ya belum ngerti anak bisa dibilang pakai ini ada pertanyaan ada pertanyaan sini kalau di OpenSea dia bisa gratis di OpenSea bisa jual gambar udah bisa jadi gini untuk OpenSea salah satunya untuk NFT itu saya kan kebetulan ada NFT disini jadi ada beberapa orang bilang kita butuh gas fee gas fee atau kita butuh mengupload sesuatu itu harus bayar nah namun disini kita bisa gratis kita bisa gratis dengan menggunakan salah satu jadi kita gak penuh bayar gas fee jadi ada dua ya pakai etherium atau pakai polygon jadi kalau kita pakai polygon itu kita bisa gratis itu nanti kita bisa jelaskan di workshop kalau misalnya bapak ibu berminat untuk ikut workshopnya nanti akan dijelaskan bagaimana kita mengupload karena kita langsung seperti ini ya ini kan karena Gozali sekarang kalau kita logis kayak Gozali ini kan gak mungkin dia membayar sekian sekian ratus ribu hanya untuk main-main sebetulnya dia kan mengupload itu awalnya untuk senang-senang sehingga dia secara logikal gak mungkin dia membuat senang-senang terus dia bergas fee di etherium jadi memang disini kita bisa mengupload secara gratis ada istilahnya yang dia tipikal etherium dan poligon jadi kalau kita pilih yang poligon kita bisa mengupload secara gratis seperti yang ini kalau punya saya ini kemarsen barusan saya upload ini kita pakai poligon jadi ini gratis saya upload nah ini sekitar berapa karses saya upload dengan poligon yang dihargai terus sekian 0,03 ether 1 ether ini sudah mahal sekali jadi gak harus ini ya gak harus berbayar dalam artian oke ini harus beli kita harus pakai gas fee sehingga harus beli etheriumnya dulu gitu kan terus apa namanya pas kita beli kita harus convert uang kita ke etherium baru kita berbayar gas fee sebetulnya gak harus kayak gitu ya nah ini kan dia jadi gak perlu ini ya gak perlu pakai ada pertanyaan lagi mungkin sampai sini barangkali terus disini juga ada nifty ya ini adalah platform lain gitu ya untuk kita upload nifty gitu sama ada yang kita bisa lihat disini harganya macam-macam ada yang misalnya 100 dolar berapa dolar ada juga yang nah ini kita bisa lihat harganya 3000 USD terus disini ada lagi super ya platform yang lain gitu ya nah ya oke dia suruh masuk ke wallet dulu untuk bisa melihat ini ya saya harus masuk ke wallet dulu selamat menikmati Tapi itu meskipun di ini tetap gak bisa dibuka ya Karena dia ada password apa namanya Yang dia generate sendiri Jadi kita harus ngapain itu Seperti ini ya Nah terus ada lagi foundation disini Yang lain Nah disini ada beberapa collection Nah kita juga bisa masukin ke arah 3D atau macam-macam disini Atau foto Sebetulnya hampir sama dengan kita menggunakan bermain apa namanya Shutterstock ya Beda kalau Shutterstock itu dia apa namanya Dia ada Dan dia gak terikat blockchain satu dan dia ada Ketika kita masukin karya dia ada semacam Apa sih namanya itu Filternya Jadi kita harus melewati proses pemeriksaan karya kita dulu Apakah kita ini layak untuk di upload dan sebagai kalau disini enggak Nah kira-kira ada pertanyaan sampai sini Nah disini juga ada Ada yang dia menjual semacam Fitur dalam game gitu ya Itu juga bisa dijual disini di NFT Yang kemudian itu bisa digunakan di beberapa game Dan salah satu game yang dimainkan Jadi Apa namanya ya itu untuk membuat sertifikat itu sendiri Jadi Hanya ya istilahnya kegunaan Jadi kita gak harus upload yang seperti ini Kayak misalnya Gen Show Nah ini Nah dia masuk ke Farmers World Misalnya Jadi bisa dipakai Ini seharga 197 USD Dia pakai WAX Ini juga Asin Spark Memang umumnya Kebanyakan dia menjual karya seni Orang itu selalu Mungkinan bayar pertanyaan ini Bayar maksudnya harus beli Ethereum dulu gitu Enggak Gratis bisa Pakai Polygon namanya Nah kalau beli Ethereum dulu Otomatis kan kita butuh uang kan Butuh uang buat bayarnya itu Nah Gozali itu mungkin Punya dia Yang sekarang udah jadi Ethereum itu Dia awalnya Polygon Ketika sudah ada yang beli Baru dia Wasi uang belinya itu Dibunakan untuk convert ke Ethereumnya Jadi ada yang namanya Gasly Nah ini kan kita lihat nih ya Blockchain Polygon Nah ada Blockchain Ethereum Nah kalau Polygon Ini berarti dia gratis Jadi ada dua tipe blockchain Mungkin beberapa NFT juga sama Ada dua tipe blockchain yang Polygon Sama blockchain yang Ethereum Nah kalau Ethereum ya dia akan Kena Gasly Dia harus membeli Ethereumnya terlebih dahulu Untuk sebagai Gasly itu biaya ini ya Biaya pajak upload-uploadnya lah Setelah gitu Sehingga kita harus bayar dengan Tapi kalau udah pakai ini Dia gratis Ini Polygon nih blockchainnya 933 Ini semua karena ini Blockchain-nya Polygon Dengan kata lain Dia upload gratis Dia tanpa moda Dan kemudian Dijual lah dengan harga Sekian 0,37 USD Nah ini lihat ya Kemudian NFT Random wallet Random wallet Dari sini Kita lihat Dihal transfer ke random wallet Random wallet Dijual lagi Kesini Nah Yang menarik dari NFT ini adalah Ketika terjadi beberapa transaksi Disini ya Transaksi-transaksi-transaksi itu Si kreator pertama Ini Gozali ini Dia selalu mendapat Apa namanya Royalty dari penjualan itu Jadi setiap Apa namanya Kita beli Kita ada orang beli Beli kan Terus orang lain itu jual Nah pas ketika orang lain Jual Kita dapat Ini dapat royalty Dari penjualan itu Setelahnya Berapa persen Meski orang ini full Kita juga dapat Dan ininya Setelah membayar Semacam royalty Sehingga Dan kata Ketika terjadi transaksi Di NFT terus-menerus Maka Dia ini Dapat Dia dapat uang terus Dengat lain Kita tinggal tidur Duit masuk terus Kita Salah satu hal yang Membuat Gozali Sekarang jadi orang kaya Sebelumnya dulu ada Namanya Beeple Sebelum Gozali Itu ada Ini artisnya Nah ini karyanya Seperti ini Dia 69 juta US dollar berjual Terus disini ada banyak lagi Banyak Ini Essence art Ada mintable disini Ada beberapa Orang NFT Jual juga di mintable disini Collectible Sport Nah PUBG misalnya Atau sepatu gitu Kita jual sepatu Iya kan Di NFT Jadi terkira Kita kirim sepatunya Tapi ya Kita ada Sepatu itu ada Sertifikatnya gitu Bisa jadi ada Berapa yang dia ada Barang fisiknya NFT itu Misalnya Terus Ini juga dia jual disini Nah sama kan Barangnya itu Dia jual disini juga Barang authentic Terjual dengan Terjual dengan Saga terakhir 3624 Nah Terus Yes Ini juga Ya Di Microsoft Ya juga ada Jual Dia Market Market Makers place Ini juga Kayak apa namanya Port app Ya Club Ini Tadi juga jual disini Jadi kita bisa menjual itu lebih dari satu platform Kita bisa lihat blockchain detailnya Barang ini jadi unik karena dia ada kode uniknya Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Banyak yang nanya di chat Pak Oh di chat, sorry saya harus buka chat dulu ya Oh enggak dia unik kodenya Kode digital itu di Itu yang membedakan blockchain dan sistem sekuritas biasa Jadi blockchain itu dia sebuah kode digital yang unik Dia enggak bisa dihack Karena kalau dihack pun dia cuma Apa namanya Dia harus Di balik mau dihack dia enggak harus merubah kode gitu Dia Apa namanya Otomatis akan merubah dari fitur barangnya itu sendiri Itu yang di Makanya sistem blockchain itu sekarang sedang dikembangkan Sebagai cyber security juga Makanya kan beberapa uang digital seperti cryptocurrency itu Dia safe karena dia unik Kayak misalnya kalau uang biasa bisa dicotak lagi gitu kan Kalau dia kan kodenya enggak bisa Seandainya dirubah kodenya Maka dia akan jadi barang yang lain Jadi enggak jadi barang yang sama Sampai saat ini belum ada yang bisa nge-hack untuk blockchain itu sendiri Gampang di duplikat Nah dia bisa di duplikat Apa namanya Banyak gitu kita bisa download berat gini kan Cuman downloadan kita itu Tidak ada kode uniknya Itu yang bikin Apa namanya Dividan dengan blockchain Jadi ada Ketika perusahaan tadi Bagaimana ada blockchain Ketika ada sebuah perusahaan kemudian Mengembangkan blockchain Maka Dia Kode blockchain itu akan Muncul ke produk yang akan dijual Sehingga tidak mungkin tidak ada class Oh kodenya sama antara Ini dan ini enggak Karena dia akan mengginerasi secara Otomatis Jadi semakin banyak produk yang dijual Maka akan semakin sulit kodenya Ya mekanisme cegar pelagiarisme itu Apa namanya Kode blockchain itu Jadi mungkin dia gambarnya sama Tapi dia kodenya berbeda Kadang-kadang beberapa artis Dibilang kayak tadi ini invisible friend Ini kita lihat ya Ini kan bisa dibilang Malas artis ya Nah Itu Dia Apa namanya Wow jadi ini Ini ether scan ini buat ngeceknya Jadi ether scan ini Untuk mengecek kode Kode unik dari Dari si Apa namanya NFT itu sendiri Salah satu ngecek Terus Tadi yang misalnya For tadi apa Invisible friend ini kan sama semua kan Tapi dia kode uniknya ada Misalnya gambar harus bisa dijadikan NFT Lalu dijadikan NFT Eh bisa aja Ini copy Tapi kodenya nanti berbeda Ya ini gambarnya sama Apa bedanya enggak ada kan Di bedanya Nah Sehingga Kemudian terus Jari NFT lain Ya tadi sudah di ini ya Sudah dijawab karena Pencegahan plagiarismonya itu Dari kode uniknya itu Jadi kalau misalnya dia sama Bikinin dua sama Kode uniknya beda Jadi tetap Buktinya apa Kode uniknya itu Oh ini kode uniknya beda ya Tetap bukan Bukan barengnya sama Sama tak Serupa tapi tak sama Tergantung Bisa jadi koleksi Bisa juga jadi Semacam Kayak misalnya gini Kemarin tuh ada yang jual Sertifikat gitu Jadi kayak tiket gitu Saya lupa namanya Nah tiket itu Kalau kita pakai itu Tunjukin ke Dari HP gitu Tunjukin ini tiketnya Ke sebuah acara gitu Oh ini apa namanya Oh iya masuk ada acara Di tiketnya Tiket ini unik Karena ada NFT-nya Nah Ketika masuk metaverse Dia Jadi misalnya disini ya Siapa perlu saya buka Metaverse itu disini Misalnya Decentraland gitu ya Jadi Salah satu metaverse Decentraland Jadi Decentraland itu Salah satu Metaverse Yang Dia bisa Beristilahnya Kita bisa jualan Disitusi jalannya Jadi kalau kita masuk Metaverse Gitu kan misalnya ini Jadi cukup Ponek via wallet Gitu aja Dan dia Apa Tersembunyi Cuma Alamat aja Alamat wallet Jadi bisa Kita bisa buat jual Disitu Soalnya Kita masuk Ini metaverse Kita masuk Metaverse Jadi metaverse Sebetulah Agak-agak Kayak Main game Gitu Kemudian Dia disitu Bisa jual Beli Dalam Misalnya itu Jual Beli Atau Bisa jual Beli Nft Misalnya jual Beli Bahkan Tanahnya Dijual Ada Berapa petak Tanah Yang dimana Petak tanah Yang sebenarnya Misalnya kita Buat Jualan Kita Jadi Kita Buat Desain Kita Jadi Jualan Dan Desainnya Itu Pantain Juga Jadi Juru Dijual Dalam Bentuk Dijual Dengan Kita Bilihan Uang Bisa Nanti Kita Masukin Apa Namanya Alamat NFT Kita Terus Nanti Kita Semacam Paniklan Di Metaverse Nanti Kita Bisa Klik Langsung Kerek Alamat NFT Kita Seperti Ini Memang Gak Lama Dia Grafis Ada Pertanyaan Lain Sambil Lunggu Ini Kita Sudah Masuk Metaverse Ini Kita Masuk Metaverse Sekarang Kalau Di Metaverse Ini Nah Misalnya Ini NFT Kita Bisa Beli Beberapa Tempat Yang Dia Nah Misalnya Kita Trade Center Nah Di Trade Center Ini Kita Bisa Beli Barat Nah Enterprise Open Transaksi Nah Ini NFT Kita Bisa Dijual Di Ada Pertanyaan Lain Silahkan Bapak Ibu Barangkali Ada Yang Ingin Pertanyaan Bisa Bisa Akses Nah Ini Kan Kita Jual Jual NFT Ada Yang Masuk Place Misalnya Kita Kita Lihat Gimat Nah Ini Nanti Gallery Nanti Jambung Sana Terus Kita NFT Jadi Langsung Masuk Ke Wallet Kita Langsung Otomatis Toilet Gitu Bagaimana Cukup Cukup Bawa Toilet Nanti Kalau Bapak Tertarik Bisa Masuk Ke Bisa Bisa Dan Dan Pasti Sangat Bermanfaat Sekali Bagi Bapak Ibu Mungkin Yang Ingin Menambah Bundi Bundi Atau Uang Satu Dan Lebih Mendalami Termasuk Terkait Blockchain Ethereum Dan NMC Sendiri Nah Ini Dia Oh Bapak Ini Ada yang Konfirmasi Boleh Pak Riswan Mengisi Kembali Datanya Kami Sudah Update Tapi Data Bapak Belum Ada Belum Ada Bagi Bapak Ibu Yang Sudah Mendaftar Tapi Belum Ada Karena Kami Sudah Memasuk Dalam Group Bapak Ibu Boleh Konfirmasi Kami Boleh Melalui Email Atau Melalui WA Sampai Akan Segera Masukkan Dalam Group Dan Juga Kami Ambil Bagi Yang Sudah Melakukan Pembayaran Untuk Workshop Hari Ini Kami Akan Membantu Bapak Ibu Dari Yang Paling Dasar Membangun Karakter Juga Dan Juga Nantinya Penjualnya Di Platform Dari NFT Sendiri Nanti Kita Platform Pake Open Sea Dulu Yang Paling Umum Tapi Nanti Kita Bahas Di Workshop Insya Oke Ini Kalau Gitu Barangkali Masih ada Pertanyaan Atau Mungkin Sudah Nanti Kita Bisa Lanjut Workshop Baik Belum Ada Karena NFC Sendiri Ini Cukup Seru Bapak Ibu Kita Bisa 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 Upload Bukan Bukan Hanya Dalam Bentuk Tadi Karakter Ataupun Dalam Bentuk Pixel Tapi Bapak Ibu Juga Bisa Mengupload Dalam Bentuk Video Foto Ataupun Model-model Unik Lain Yang Nantinya Barangkali Beruntung Dan Rezeki Bisa Dibeli Oleh Pembeli Asing Atau Dari Luar Negeri Karena Kita Juga Tidak Tahu Mana Yang Kadang Menarik Minat Orang Lain Atau Menarik Minat Dari Pembeli Seperti Yang Di Case Nya Go Lain Oke Hari Ini Bapak Ibu Belum Ada Pertanyaan Kembali Untuk Baik Untuk Informasi Hari Ini Jadi Kami Akan Menghadirkan NFT Khusus Juga Insyaallah Yang Akan Kami Hadirkan Perbulan Dimana Nantinya Bisa Memberikan Banyak Manfaat Untuk Bapak Ibu Untuk Bulan Ini Termasuk Hari Ini Dan Ikut Workshop Baik Saya Kembalikan Pak Haji Untuk Menutup Sesi Atau Dari Penjelasan Oke Jika Tidak Ada Pertanyaan Insyaallah Akan Kami Tutup Saya Stop Share Dulu Insyaallah Akan Kami Tutup Silahkan Kembali Bapak Ripto Bapak Ada Free Webinar NMT Bapak Bisa Join Kembali Baik Sekaligus Kami Ingin Mohon Undur Diri Untuk Acara Hari Ini Terima Kasih Selamat Sore Wassalamualaikum Baru Wabarakatuh Tetap Belajar Hal Baru Termasuk NMT Barangkali Jadi Peluang Untuk Kita Dan Sampai Jumpa